Dasar gerombolan stres, badan eksekutif mahasiswa SI ancam bikin gerakan masa hadoh hadoh Bener-bener gila ini sudah di luar batas kewarasan Di tengah pandemi wabah corona, badan eksekutif mahasiswa di seluruh Indonesia Menyurati perhidupan Jokowi menuntut beberapa hal Bukan hanya itu saja, tuntutan itu diserati dengan ancaman akan bergerak bersama masyarakat Dalam surat terbuka tersebut, BMSI menuntut pemerintah mengutamakan keselamatan nyawa rakyat Dalam setiap pengambilan kebijakan terkait penanganan wabah corona Surat tersebut, menyatakan mahasiswa akan bergerak bersama rakyat jika nyawa rakyat tidak diutamakan dalam penanganan wabah Jika keselamatan nyawa rakyat tidak diutamakan, kami siap bergerak bersama rakyat dan bersama rakyat Demikian, tulis BM seluruh Indonesia di dalam surat terbuka itu Selain itu, ada beberapa tuntutan lain dari mahasiswa Di antara lain adalah pemerintah harus bersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan tenaga medis dengan sebaik-baiknya Meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dalam menangani wabah corona Meminta presiden beserta para menteri dan jajaranya beserta DPR untuk fokus pada penanganan wabah Meminta presiden Jokowi menginstrusikan para menterinya menarik diri dari pembahasan Omnibus Law RU cipta kerja bersama DPR dan meminta DPR mempertimbangkan uang kuliah yang telah mereka atau penurang tua mereka bayarkan dapat kembali Saya tidak paham apa maunya para mahasiswa ini Maunya ngerusuh setelah dulu tidak berhasil lewat demo yang berakhir anarkis Saya tahu apa maunya mereka Apalagi di saat pandemi seperti ini rasanya sungguh kurang ajar Kalau sampe memberikan ancaman seperti itu Mau turunkan presiden apa mau bikin aksu demo Lalu ditunggangi rusuh, lepas tangan dan berharap pemerintah ambruk Itu namanya kurang ajal betul Kayaknya masih ada sisa dendam dan sakit hati yang masih belum tersembuhkan Mahasiswa entah apa ini kerjanya bikin gaduh Tingkah kayak anak-anak tuntutan seenak jidat Mereka ini cari kesempatan melulu untuk bikin gaduh Dilarang bikin keramaian mereka minta pemerintah lebih tegas menangani corona Protes bilang caranya tidak tepat terus malah ngancem mau bergerak bersama rakyat Bukankah itu sama saja dengan memperbesar resiko penularan wabah Ngakak saja melihat kebuduhan mereka yang katanya mahasiswa Ini masa pandemi Please deh tolong jangan tambah kegaduhan yang tidak perlu Pemerintah sedang sibuk menangani wabah yang makin meluas Jangan kalian bikin olah yang membuat situasi semakin kacau Mereka ini entah mahasiswa ataupun preman kampung yang tidak punya etika Dibilang ada yang ingin mengacau di saat pandemi banyak yang tidak terima Tetapi memang terbukti banyak yang ingin membuat kekacauan di saat seperti ini Seolah memang disengaja untuk membuat pemerintah terbelah fokusnya BMSC ini salah satunya apakah ancaman mereka bakal jadi kenyataan atau tidak Bisa jadi terlaksana Lihat saja kelakuan mahasiswa setahun lalu Bisa di briefing di kantor KPK Melakukan aksi demo yang akhirnya ditunggangi Tetapi cuci tangan dan mengatakan ada oknum penyusup yang bukan tanggung menjawab mereka Perwakilan cari muka masuk TV dan mengkritik pemerintah Seolah sudah pinter demo rusuh tapi sok tidak merasa bersalah Kalau mahasiswa bikin gerakan massa maaf saja Itu artinya mahasiswa tidak mengutamakan keselamatan rakyat Kalau mahasiswa menuntut pemerintah supaya mengutamakan keselamatan rakyat Melalui gerakan yang membahayakan keselamatan rakyat Artinya sama saja mahasiswa goblok dan bodoh Bukan mahasiswa namanya tetapi kelompok yang tidak punya otak Soal ketegasan ya memang pemerintah kurang tegas Memberitkan kelompok tukang gaduh seperti mahasiswa ini Harus dari dulu mahasiswa yang bikin olah digulung saja Mahasiswa model begini rasanya tidak akan banyak berkontribusi buat negara Cuma bikin semak Membebani negara dan terus merepotkan pemerintah Mahasiswa tidak berguna yang hanya bisa bikin malu negara Ya BEM ini kalian sudah pasti tahu Mereka berafiliasi dengan partai apa Tetapi apakah mereka yakin bisa menggerakkan rakyat Paling banyak jumlahnya cuma sebanyak demo Sampah tiga angka bergedo agama yang diiming-imingi kafling surga Kalau mereka berani bikin gerakan masa di jalanan Masyarakat justru akan semakin mencacimaki Karena justru membuat klaster baru untuk wabah corona Mahasiswa mau pancing masilahkan Justru semakin dipancing semakin cepat diperlakukan status darurat sipil Dan semakin terjepit mereka semua Tidak berkutik Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dikutip dari siwa.com dan ditulis oleh X Hardy Terima kasih Bersih Terima kasih 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 Terima kasih